hai oh ya sekarang kami akan memberi tutorial cara merakit kabel-kabel pada CPU dan monitor ya komputer ini monitor jadi teman-teman yang harus pahami adalah kabel-kabel dulu ya di sini ada kabel-kabel buat datanya nih kalau orang ada yang bilang ada kabel VGA intinya kayak gini nih ini satu kemudian kabel power itu harus ada dua ya karena buat kabel power itu buat monitor sama pada CPU nah ini yang satunya udah dipasang ya di bagian monitor monitornya mereknya Samsung nah kemudian teman-teman pasang nih kabel ini nih kalau ini depan belakangnya bebas ya sama semua dibuat dari sana sama semua jadi bebas temen mau pakai yang ini atau yang ini ya Oke langsung kita coba dipasang seperti ini nah ini bautnya buat puliran buat buat ngencengin supaya nanti kalau udah nyolok itu tidak gampang error ya kita pasang dulu kemudian kita puter bautnya kanan kirinya ya sepertinya gampang sih kalau temen-temen udah menonton sudah menonton kemudian juga menyimak ya jadi kalau ngasal-ngasal takut salah soalnya di bagian CPU dibelakang banyak soket-soket atau colokan-colokan kabel lainnya ya seperti ini kemudian kemudian kita lanjut pada bagian CPU ya Nah kita monitornya di seperti ini dulu nah nanti ini ini mouse ya Nah ini CPU nya kita colokin dulu kabel power ya kabel power ada di bagian atas di sini ya kalau ini tanpa baut pulir colokin aja biasa kemudian kita sambung kabel yang biru nih nah ininya diputer biar kenceng ya jadi nggak gerak-gerak Oke kemudian kalau sudah terpasang ini kabelnya ada dua ya kabel powernya ini dua kalau komputer PC itu dua kemudian ini mouse mouse itu pada di bagian USB ya USB nih USB ini ada di bagian sini nih bebas ya mau nyoloknya yang sebelah mana paket masih gambarnya data kemudian ini mouse mouse mouse-nya juga kalau ini mouse-nya seri-seri apa namanya seri lama ya kabelnya beda kalau seri lama ya seperti ini ya tapi yang sekarang-sekarang itu pada bikinnya USB jadi mudah kita warnanya kayak semacam Violet tunggu Violet ya soalnya di sebelah sini oke kita colokin nah ini sebetulnya 1234 4 cuma 4 kabel doang teman-teman enggak ada yang ribet nah kemudian kalau sudah selesai dipasang kita lihat pada bagian CPU depan buat menyalakan power ya Nah seperti ini aja dulu buat contoh kemudian teman-teman ini keyboard ini mouse ya kita nyalakan tombol power ya ini tombol power disini nanti kalau temen-temen nyalakan tombol power disini ya tapi temen-temen colokin dulu kabel ini apa ya kabel kabel istri bebas nyoloknya ya karena arus AC dia bolak-balik eh baru kemudian teman-temen nyalakan pada bagian CPU nah dia akan ngikutin nyala sendiri kalau monitor dan ikutin CPU ya kemudian kabel apa namanya keyboardnya juga dia nyala ya jadi tidak ada yang susah sebenarnya kalau misal temen-temen mau praktek ya mau belajar itu gampang sekarang udah nonton YouTube aja udah pada paham nggak usah ke tempat khusus orang khusus tinggal menyimak di YouTube aja nah dia welcome ya Windows 7 versi 7 ini bawaan CPU nya nah itu udah udah kebuka tuh nanti kami next akan saya buatkan kayak penambahan RAM ya ini ini kan CPU ada dua tuh 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 belakang oke cukup sekian terima kasih